Pemirsa melambatnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diprediksi akan berimbas pada kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun ini. Meski demikian, Asian Development Bank melihat kondisi negatif tersebut masih bisa diimbangi oleh permintaan domestik Indonesia yang tetap kuat dan kinerja investasi yang membaik. Dalam laporan Asian Development Outlook 2019, Asian Development Bank memprediksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan bertahan di angka 5,2% dan naik ke 5,3% pada 2020 mendatang. ADB melihat pertumbuhan pada tahun ini dan tahun depan kemungkinan akan terjadi di berbagai sektor. Sejumlah proyek infrastruktur publik utama baik yang sudah selesai maupun dalam tahap penuntasan dianggap akan memberikan pondas yang kuat bagi peningkatan investasi swasta di Indonesia. Sementara itu, permintaan domestik diakini akan tetap kuat dalam jangka pendek karena meningkatnya lapangan kerja di sektor formal dan diperluasnya program bantuan sosial pemerintah. Terlebih pada paru pertama 2019, konsumsi mendapat dorongan tambahan dari pengeluaran saat masa pemilu.